oke boy jumpa lagi dengan handymanoid dan video kali ini kita akan nanya nanya lagi ke beberapa fotografer berapa harga gear mereka buat motret wedding dan sekarang saya akan menuju ke daerah Surabaya barat karena salah satu temen saya yaitu si ya kayak handy cover lah ya si jerry evan dia bakal motret sore ini dan saya akan grebek dia buat nanya nanya berapa harga gear dia buat motret wedding so nonton terus ya, buat yang belum subscribe boleh lah subscribe channel ini sekarang juga sekarang lagi di dan saya akan mewancarai fotografer hits andalanya pak jokowi yaitu mr gary evan dan saya gak masuk ke dalam karena ini juga masih ada acara saya gak enak gak gue cari di dalam jadi saya langsung mau cari orangnya langsung kita akan tanya berapa harga gadget dia motret oke yes mr gary evan oke oke ger sekarang kita mau ngomong-ngomong nih berapa harga gear lu? kan kemarin sudah tuh yan sekarang diri lu ya kita mulai dari apa dulu nih? yang ditenteng dulu tuh yang ditenteng apaan tuh? tenteng lumix s1r lumix s1r lumix s1r 56 juta lumix s1r 56 juta full frame ya oke lensanya pakai lensa? lumix juga lumix apa tuh? yang 50mm certified beleica ini buset itu berapa juta ya tuh? ini 39,5 maka 40 juta ya berarti udah 96 juta oke strap pakai strap apa tuh? strapnya tfg pake tfg tfg kulit kan tuh pasti ya? yang asli kulit nih yang krokodil berapa duit tuh? wah ini udah lama bro lupa ya 2 juta ada? gak sama gak sama ya? 1 juta lah ya? aku lupa banget asli gak kayak half-assed kan? gak gak kayak half-assed oke udah 96 juta ditambah ya 96 juta tambah 1 juta 97 juta salah pakai tas apa nih? tas apa nih? oh badger badger buatan bandung oke 200 sekian ribu berarti 97 juta 200 ribu oke lanjut apa aja yang didalem? dalam cuma 1 lensa lagi kalau lensa doang? iya ini apa nih? lumix juga 70 200 lumix 70 200 ya f4 f4 certified beleica harga 26 juta 26 juta 26 juta jadi total yang dibawa Gary sekarang sekitar 123 juta 200 100 jago matematika kan? gak ada lagi tuh udah jadi bodi cuma 1 nih ya? bodi 1 aja lensa 2 gokil Gary Evan wedding kali ini dia membawa gear senilai 123 juta 200 lumix belum fotografer yang di dalam tuh ya? cuma karena lagi bertugas kita gak bisa tanya-tanya jadi kita tanya bos besarnya doang aja nih terima kasih Ger sukses buat motretnya thank you thank you 123 juta lebih mahal daripada next kita bakal ngobrol-ngobrol sama kita akan grebek lagi si Rio tapi Rio gak bertugas ya hari ini ya? Rio lagi di Paris Rio lagi di Paris oke nanti kita sepertinya dia wedding kita Kathy gebek lagi 1962 kita tanya beau okeAre thanks sukses ya Gearnya ternyata luar biasa fantastis 120 juta Itu baru satu orang Belum temen-temen yang lain Di tim yang lain Luar biasa pasti ya But anyway Tujuan saya bikin video ini sebenernya gak ada maksud apa-apa ya Jadi saya pengen share aja ke kalian Share berapa sih gear temen-temen Dalam otet wedding sebenernya karena Ya kita tau seorang wedding photographer itu ya Awalnya tuh Pasti mulai hal yang kecil dulu gitu Sampai besar seperti mereka-mereka seperti ini Dan Alat-alat yang mereka gunakan sekarang ini adalah Gear-gear Pokoknya kamera-kamera Kamera-kamera yang udah di update Dari pertama kali mereka berkarya hingga sekarang Dengan tujuan adalah untuk Memaksimalkan hasil karya mereka Dan dimana itu semua akan ditujukan Kepada klien-klien mereka Jadi ya wajar kalau mereka semua Terus mengupdate Gear mereka ya karena memang Tuntutan profesi sebagai seorang fotografer gitu Jadi Kalau dibilang Wah Jadi fotografer wedding atau fotografer itu ya Cuma motret doang Alatnya Mahal Enggak 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 cuma sampai sana doang Tapi memang Kita bakal juga ada hal-hal kecil Seperti Waktu juga Kreativitas juga Yang itu gak bisa dinilai dengan Nilai-nilai Seperti layaknya gear Seperti ini Jadi Dari sini aja Kita udah tau Kalau memang Menjadi fotografer Khususnya jadi wedding fotografer itu Cukup Complicated Dan Wajar kalau kita Bisa mendapatkan Dan wajar kalau kita Harusnya mendapat Banyak apresiasi Karena memang Yang kita Spare itu Bukan cuma masalah modal doang Tapi banyak hal gitu Jadi ya Buat kalian yang Di dunia wedding Dan Masih Kesulitan atau Berkendala Wah saya gak bisa jualan Mahal gitu Ya balik lagi lah Kalian bisa menghargai diri kalian itu Seperti apa Dari gear aja sebenernya tuh udah Spend Banyak uang gitu Banyak modal yang udah dikeluarkan Jadi kalau Kalian belum bisa menghargai diri kalian Sebagai fotografer Atau sebagai wedding fotografer Amat sayang disayang Amat sangat disayangkan sebenernya Oke Kalau gitu itu aja yang bisa saya sampaikan ke kalian Cukup sekian Grebak Eh grebak Grebak Fotografer di episode kalian nih Eh Sekian aja Grebak fotografer Buat episode kali ini Kita akan ketemu lagi Di episode berikutnya So buat kalian yang belum subscribe Channel Handymanoid Silahkan kalian subscribe Tombol channel subscribe di bawah Ketemu lagi di video selanjutnya Dan stay tune di Handymanoid Karena saya akan membanyak Berbicara tentang Dunia wedding Dunia drone Dan anything yang saya suka Ya 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 pastinya lah ya Kalau saya gak suka Ngapain saya share Oke thank you Jangan lupa Jangan lupa apa ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa like